Halo semua, nama saya Vilina Faiza dengan NIM 2200302193 dari kelas 2A1. Di sini saya akan mempresentasikan buku kerja ke-6 yaitu Membangun Usaha Yang Efektif, Ingenieur Business Facilitator, Kewirausahaan I, Tahun 2022. Bisnis yang saya buat yaitu Ayam Geprek Delicious. Ayam Geprek, terbuat dari ayam goreng tepung yang dihancurkan dengan cara digeprek dengan ulekan, kemudian diatasnya diberi topping berupa sambal bawang. Rencana Bisnis atau Bisnis Plan, produk jasa konsultasi Ayam Geprek Delicious. Penyusun Rencana Bisnis, Violina Faiza. Yang pertama, deskripsi usaha, diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. A, data perusahaan, nama usaha, Ayam Geprek Delicious, tempat, Jalan Kemang, nomor 86, Jakarta Selatan. Besis usaha, usaha berkembang atau menengah, bentuk usaha, makanan dan minuman. B, data pengusaha, nama, Violina Faiza, tempat tanggal lahir, Jakarta, 11 Februari 2022. Pendidikan sedang menempuh S1 Program Study Management Perhotelan. Kualifikasi Profesi Perhotelan. C, struktur organisasi, pimpinan perusahaan, Violina Faiza, pemilik sekaligus pemimpin perusahaan atau usaha, memberikan arahan ke organisasi atau karyawan, pembuat aturan kerja dan SOP kerja, pengambil keputusan tertinggi, menentukan pencapaian visi dan misi. B, bagian operasi produksi, mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, mempersiapkan bahan, membantu pengaturan alur produksi, pengawasan terhadap alat dan bahan produksi. C, bagian jaminan mutu, meningkatkan kualitas bahan, menambah varian rasa atau sambal, bertanggung jawab atas mutu atau kualitas produk yang dihasilkan, melakukan kualiti kontrol terhadap produk yang akan dijual, mengadakan hubungan kerja, menjamin terlaksananya pengelolaan keluhan pelanggan. D, alasan pemilihan bisnis. Tingkat keuntungan yang besar serta minat masyarakat lebih besar untuk produk ini. Produk yang ditawarkan secara online pun memiliki harga yang lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan harga yang diperjualkan toko offline. Dua, analisa pemasaran diidentifikasi berdasarkan 5 PS. A, produk. Produk yang kami produksi adalah Ayam Geprek Delisius. Produk diproduksi dan dipasarkan dalam bentuk satuan dan paketan. B, lokasi atau distribusi. Lokasi usaha berada di Jalan Kemang, nomor 86, Jakarta Selatan. Pelanggan dapat membeli secara langsung offline store atau melalui aplikasi melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. C, harga. Harga satuan Rp. 9.000-12.000. Harga paketan Rp. 20.000-35.000. Harga disesuaikan dengan segmen target pasar yaitu kalangan menengah hingga ke atas. D, promosi. Pembelian satu paket nasi plus ayam geprek atau mie goreng plus ayam geprek, gratis esten manis dan gratis tambah nasi jika pelanggan makan di tempat. Tiga, analisis operasional. Diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. A, desain produk. Satu, nama produk atau jasa Ayam Geprek Delisius. Dua, karakteristik produk atau jasa. Ayam Geprek Delisius adalah sebuah makanan cepat saji yaitu ayam goreng tepung yang dihancurkan dengan cara digeprek dengan ulekan. Kemudian di atasnya diberi topping berupa sambal bawang. Tiga, manfaat produk. Daging ayam memiliki kandungan mineral seperti fosfor dan kalsium. Kalori yang terkandung di dalam daging ayam dapat diubah menjadi energi yang membuat tubuh memiliki tenaga cukup untuk menjalani aktivitas. B, proses produksi. Bahan-bahan, satu ekor daging ayam, tepung ayam goreng, telur, garam, minyak goreng, dan lemon. Bahan sambal ayam geprek yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat, dan bawang putih. Langkah pertama, bersihkan ayam dan cuci hingga bersih. Kemudian potong ayam menjadi beberapa bagian. Setelah itu, ayam dibalurkan lemon dan garam untuk mengurangi rasa amis dan menambah cita rasa. Siapkan wadah khusus untuk mengocok telur. Masukkan ayam yang sudah dibalurkan jeruk dan garam ke dalam telur. Selanjutnya, masukkan ayam ke dalam tepung yang sudah disiapkan. Pastikan ayam menyatu sempurna dengan tepung. Panaskan minyak di wajan. Masukkan ayam ke dalam wajan dan tunggu hingga matang. Jika sudah matang dan terlihat crispy, pindahkan ayam. Selanjutnya, memarkan tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan garam. Setelah itu, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Langkah terakhir, ambil ayam goreng yang sudah dimasak dan balurkan sambal di atasnya. Kemudian ayamnya digeprek hingga hancur. Berikut ini merupakan bahan-bahan utama yang harus ada pada saat pembuatan ayam geprek. Yaitu ayam, tepung kerigu, telur, cabai, penyedap rasa, dan minyak wijen. Selanjutnya, disini ada menu yang akan ada di ayam geprek delisius. Untuk makanannya ada ayam geprek ori, ayam geprek keju, ayam geprek telur asin, ayam geprek moza. Lalu ada menu paketan, paket nasi ayam geprek, paket nasi ijo ayam geprek, dan paket mie goreng ayam geprek. Untuk minumannya ada este manis, lemon tea, dan orange juice. Nah, berikut ini merupakan menu paket yang ada di ayam geprek delisius. Yaitu ada 6 macam dengan topping yang bermacam-macam. Dan bisa dipilih level pedasnya. Yang pertama ada level pedas biasa, yang kedua level pedas sedang, dan yang ketiga level pedas banget. Empat, analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. A, analisis peluang pasar. Peluang pasar untuk produk ini sangatlah besar, karena bahan yang dibutuhkan dapat dicari dengan mudah dan harga terjangkau. Metode pemasaran kami dengan menggunakan sosial media serta endorsement influencer. Sasaran pemasaran kami kalangan menengah hingga ke atas. B, tingkat persaingan. Tingkat persaingan rendah, dikarenakan di lingkungan tempat usaha kami hanya store kami yang menjual ayam geprek. Lima, analisis keuangan. A, analisa biaya usaha. Biaya tetap, yang pertama beli ruko berjumlah 1 unit dengan harga Rp 800 juta. Jumlah harga Rp 800 juta masa pakai 5 tahun. Penyusutan dalam tahun Rp 160 juta. Penyusutan dalam bulan Rp 13.333 juta. Yang kedua, deep fryer ayam. Berjumlah 1 unit dengan harga Rp 750 juta. Jumlah harga Rp 750 juta dengan masa pakai 5 tahun. Penyusutan dalam tahun Rp 150 juta. Penyusutan dalam bulan Rp 12.500 juta. Selanjutnya, meja dengan jumlah 9 unit. Dengan harga Rp 65 juta. Jumlah harga Rp 585 juta dengan masa pakai 2 tahun. Penyusutan dalam tahun sebesar Rp 292.500 juta. Penyusutan dalam bulan Rp 24.375 juta. Selanjutnya, kursi dengan jumlah 36 unit dengan harga Rp 25 juta. Jumlah harga sebesar Rp 900 juta dengan masa pakai 2 tahun. Penyusutan dalam tahun sebesar Rp 450 juta. Penyusutan dalam bulan sebesar Rp 37.500 juta. Selanjutnya, piring. Dengan jumlah 100 unit dengan harga Rp 10.000 juta. Jumlah harga Rp 1 juta. Masa pakai 5 tahun. Penyusutan dalam tahun sebesar Rp 200.000. Penyusutan dalam bulan sebesar Rp 16.666. Selanjutnya, gelas dengan jumlah 50 unit dengan harga Rp 5.000. Jumlah harga Rp 250.000 dengan masa pakai 5 tahun. Penyusutan dalam tahun sebesar Rp 50.000 dan penyusutan dalam bulan sebesar Rp 4.166.000 dengan total Rp 13.428.000. Selanjutnya, biaya variable. Yang pertama, bahan baku atau pokok yaitu ayam dengan jumlah unit sebesar Rp 20.000 dengan harga Rp 30.000 juta dengan harga Rp 600.000. Yang kedua, bahan pendukung yaitu ada cabai dan bawang. Dengan cabai sejumlah 10 kg dengan harga Rp 50.000, jumlah harga Rp 500.000. Bawang sebanyak 5 kg dengan harga Rp 40.000, jumlah harga Rp 200.000. Yang ketiga, tenaga kerja karyawan sejumlah 3 orang dengan sejumlah Rp 1 juta per orang, jumlah harga Rp 3 juta. Total Rp 4 juta Rp 300.000. Selanjutnya, yaitu biaya variable per bulan, biaya lain-lain yaitu ada transportasi sebesar Rp 200.000, biaya untuk promosi sebesar Rp 500.000, dan untuk pembayaran listrik sebesar Rp 1.500.000. B. Penerimaan pendapatan dan rasio usaha. Jumlah produksi atau layanan ayam geprek harga per unit Rp 9.000, penerimaan per hari Rp 3 juta, penerimaan per bulan sebesar Rp 90 juta. Total pendapatan labai per bulan sama dengan total revenue dikurang total cost Rp 90 juta dikurang Rp 2.200.000, dikurang Rp 4.300.000, dikurang Rp 13.428.541, sama dengan Rp 70.071.458. Selanjutnya, yang ke-6, analisis SWOT. A. Strength, lokasi store yang dekat dengan sumber keramaian berupa pasar tradisional yang tentunya menjadi nilai plus dari usaha ayam geprek milik saya. Biaya produksi yang relatif rendah, baik rumah maupun lapak milik saya dekat dengan pasar tradisional. Hal ini berarti juga dekat dengan sumber bahan baku terjangkau. Kemampuan digital pengusaha untuk memasarkan produknya secara digital. B. Weakness, rasa ayam geprek sangat tergantung dengan kualitas cabai yang ditabur di atasnya dan kerenjaan ayam yang digeprek itu sendiri. Sehingga seringkali rasa yang diperoleh konsumen yang datang kembali tidak konsisten. Produk ayam geprek memiliki banyak pesaing baik dari warung lainnya yang menyajikan produk serupa maupun olahana ayam dan lauk pauk secara umum seperti ayam penyet, ayam bumbu bali, dan lain sebagainya. Opportunities, ayam adilai. Bahan lauk pauk adalah bahan lauk pauk yang digemari oleh masyarakat di semua kalangan sehingga potensi pasarnya besar. Belum ada warung di sekitar daerah tempat usaha yang menyajikan olahan ayam geprek dengan berbagai varian rasa. Berkembangnya media sosial dan aplikasi pesan antar membuat potensi konsumen bisa lebih luas. Yang D. Treat. Teknologi tidak hanya bisa membantu menemukan resep baru, tetapi juga bisa membantu pesaing untuk menemukan resep yang sama dengan resep yang diolah. Penetapan harga yang berbeda antara beli langsung dan menggunakan aplikasi dapat mengancam loyalitas konsumen. Kesimpulan, membuka pesanan ayam geprek melalui aplikasi pesan antar sambil mendorong pembeli untuk membeli langsung dari store menggunakan packaging yang menarik dan berisi alamat dan nomor kontak pemilik usaha. Membuka pesanan dalam jumlah banyak dengan harga diskon sebagai pengganti konsumen yang tidak bisa berkumpul dalam jumlah banyak di store. Bekerja sama dengan supplier ayam dan cabai agar bisa memilih ayam berkualitas baik dan cabai rawi terbaik dengan harga yang lebih rendah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.